Gunung Sinabung yang secara administratif terletak di Kabupaten Karu, Provinsi Sumatera Utara, masuk dalam masalah satu gunung aktif di Indonesia. Pada Senin 10 Agustus 2020, gunung ini sempat mengalami erupsi pukul 10.16 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter di atas puncak. Sesaat kemudian disusul dengan erupsi berikutnya pada pukul 11.17 waktu Indonesia Barat di mana teramati tinggi kolom abu kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Mengenal Gunung Sinabung Gunung Sinabung telah meletus berkali-kali sejak zaman dahulu. Meski begitu, tidak banyak diketahui dan tidak terdapat dalam catatan sejarah dan literatur terkait sejarah kegiatan gunung ini. Melansir situs resmi VSAASDM.go.id, sebelum tahun 1600, aktivitas terakhir yang ditimbulkan oleh gunung api ini berupa muntahan batuan pirokratif dan aliran lahar yang mengalir ke arah selatan. Gunung dengan ketinggian 2.460 meter ini mengalami aktivitas solpatara di puncak dan lereng atas. Sementara pada tahun 2010 terjadi beberapa kali letusan yang diantaranya merupakan letusan predik. Sejarah letusan, pasca peningkatan aktivitas vulkanik gunung ini dari waspada menjadi siaga pada 3 November 2013, disebutkan bahwa aktivitas vulkanik meningkat secara plutoaktif hingga 22 November 2013, dan meningkat secara signifikan pada 23-24 November 2013. Sebab itu, tingkat aktivitas gunung sinabung dinaikkan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Terima kasih telah menonton! Di sekitaran Gunung Sinabung Gunung Sinabung ini beberapa tahun yang lalu ada meletus dan mengeluarkan lahar panas. Jadi seperti inilah kondisi Gunung Sinabung saat ini dan sekarang juga gunung ini masih aktif. Nanti kita akan menuju ke desa yang terkena lahar gunung tersebut, yang katanya penduduknya sudah pada mengungsi tidak lagi di daerah tersebut, karena takut akan keluar lahar lagi. Pantengin terus channelnya, nanti kita akan menuju desa tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Gunung Sinabung! Gunung Sinabung yang terkena erusi kemarin. Rumahnya pada Amruk karena laharnya ya. Jadi penduduknya pada indah semua rumahnya ditinggalkan. rupanya hancur semua kenalahan. Ini ada suatu dusun ke dalam, tapi kita nggak berani mau masuk ke dalam. sepertinya semua sudah hancur. Sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Dekat ya ada gunung Sinabung dengan busun ini ya. bahkan gereja pun hancur. Bahkan gereja pun hancur. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!